Hai, selamat datang di berita harian NWO Oke, jadi setelah terakhir kali aku upload video tentang Fortress Battle Ya, Fortress Battle dari aliansiku yang ku ikuti di State 34 kali ini aku juga mau menunjukkan Fortress Battle yang lainnya kali ini aliansiku setidaknya harus menguasai 4 Fortress Battle secara bersamaan jadi ini benar-benar chaos dan ya kebetulan untung saja waktu itu tanggal 1 April tanggal 1 April kebetulan banyak yang lagi jadi ya akhirnya bisa langsung saja kita lihat videonya ngomong-ngomong aku untuk yang battle kali ini ikutan ya, aku ikutan battle di Fortress 9 ya, aku jalan di Fortress 9 seingatku, itu Fortress 1, 9, Stronghold 1 sama 2 kalau nggak salah harus ngelabutin 4 itu seingatku loh ya soalnya, niat awal itu aku pengen langsung kayak ya ini ya bikin sejenis kayak video reaksi nggak sih ini hmm, cuma karena 1-2 alasan aku baru bisa bikin video reaksinya tanggal berapa sekarang? nonton? oh ya, tanggal 4 April tapi ya, entah kenapa ya aku betulan atau gimana untuk yang Fortress 2 yang Fortress 9 yang aku tempatin itu nggak ada musuhnya sama sekali di awal-awal jadi benar-benar aku nggak ngapa-ngapain ya, karenanya aku bisa lihat gimana teman-temanku waktu berjuang ya hmm ya, nggak ngomong sama sekali ya, aku bingung ngomong apa ya ya, kesanku aja ya kesanku untuk Fortress 8 yang ini yang harus ngerebutin 4 ini benar-benar chaos nggak chaos sih lebih tepatnya awal-awalnya tuh bingung kira-kira ini siapa aja yang ikut karena memang sebelum satu antara satu sampai tiga jam sebelum Fort Battle-nya dimulai itu banyak yang lagi nggak on jadi benar-benar bingung ini kekurangan orang banget awalnya itu kan empat ya empat Fort yang harus direbutin cuma ada tiga di setiap Fortress-nya jadi cuma ada dua belas orang yang on waktu itu karena kebetulan ya, sebenarnya untuk di apa namanya untuk di game ini aku masih belum terlalu tinggi ya levelnya nah dua tiga ya, aku barusan update ke dua tiga waktu Fort Battle tanggal 11 eh 11 tanggal 1 April kemarin ya baru masuk dua tiga levelnya kalau temen-temenku sih rata-rata sekarang udah banyak yang 30 level paling maksimal ya terus rata-rata juga udah banyak yang upgrade ke level 24 jadi UTB ke level 24 gitu aku sendiri kayaknya bentar lagi juga mau level 24 tapi masih minggu lagi entah kapan ya, karena waktu ini agak lumayan chaos ya karena harus merebutkan empat Fortress jadi ya aku harus selalu lihat chat juga supaya tahu nanti harus ngapain soalnya chat-nya cepat banget kan yang on banyak awalnya yang on cuma 12 ada tiga orang di tiap titik cuman setelah battle-nya mau mulai itu pada on semua untungnya jadi lumayan banyak lumayan chaos dan awal-awal beberapa menit sebelum battle-nya mulai itu rata-rata tanya aku aku harus dimana aku harus dimana aku harus dimana masih belum masih belum ada yang disana jadi aku memilih yaudah aku yang ke Fort 9 aja awalnya kayaknya sih di Fort 9 ya orang-orang juga kayaknya feeling juga sih temen-temenku lalu di Fort 9 gak bakal ada yang nyerang jadi yaudah aku datangin aja meskipun levelku masih dua tiga ya terus kebetulan waktu itu seingetku ya temenku yang level tertinggi di Fort 9 itu level 25 seingetku ya karena waktu itu di Fort 9 ya troopsku cuma masuk sekitar 4.000 dari 100.000 lebih jumlah troopsku aku akhirnya sempat nge-escout scout 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 ya nge-escout beberapa musuh yang datang nyerang ke Fort atau stronghold yang temenku coba buat kuasai sekali lagi bagi yang belum tahu yang warna biru itu berarti temen satu timku yang garis biru itu ya garis biru dua garis biru oke kalau yang warna merah itu musuh yang datang hmm dibilangin apa di Fort ku itu sepi banget ada sih yang nyerang tapi cuma satu orang dari satu atau dua orang gitu tiga orang sih dari satu aliansi doang tapi kalau yang Fort atau stronghold yang lain itu ada dari beberapa aliansi entah itu yang rally ataupun yang solo ya sekali lagi ku ingetin ya untuk game seperti ini lebih baik waktu fort battle entah itu ngerebutin fortress ataupun stronghold itu harus rally ya demi kebaikan bersama juga waktu memperbutkan pun harus rally soalnya apa sebenarnya setelah ini sempat eh sempat ada masih ada perebutan lagi jadi ya waktu itu agak chaos karena ada yang gak ngikutin instruksi waktu itu aku gak terlalu itu juga soalnya aku lagi hunting jadi ya harus ngikutin apa yang diperintahkan ya demi kebaikan bersama namanya kerjasama tim mau gak mau harus itu kan ini adalah aliansi salah satu aliansi yang nyerang force kalau gak salah waktu itu ya yang kuskut ini ya garis warna hijau itu adalah aku yang kuskut itu adalah orang yang ngirim pasukan ke force 9 udah balik lumayan tau loadnya ya saya mana hit him soalnya dia punya nude yang bagus banyak ya Mi apa namanya kayu kayunya banyak sayangnya terlalu beresiko sih kalau mau nyerang dia soalnya banyak itu ya banyak apa namanya temen steamnya yang lagi online jadi nanti dia bisa di reinforce yang menurutku itu ya gak baik sih karena levelku masih belum seberapa bagus jadi gak bisa nyerang begitu aja untuk game seperti ini pastinya harus pakai strategi ya harus tahu kapasitas kita kayak gimana maksudnya gini nanti kalau nyerang abur-aburan bisa bikin berabe ya bukan nyusahin diri sendiri juga tapi bisa nyusahin temen setim jadi emang harus hati-hati kalau aku pribadi emang mainnya selalu hati-hati ya karena aku mikir nanti kalau aku ngelakuin hal yang bisa memicu barang nanti temen-temenku bisa repot juga ya barusan aku dapat eh kena serang terus ya tentu aja menang di dalam banyak orangnya soal ini serangan pertama di fort yang ku mau kurebut ya fort 9 serangan pertama masih serangan pertama kalau yang lain sih udah beberapa kali serangan ya ya sekali lagi aku bilang temen-temenku ini benar-benar pompa jadi enak banget kalau diajak main kalau ada yang salah ya diingetin maksudnya gak ada yang menggurui juga hmm gak seberapa yami lebih yang awal tadi woodsnya woodsnya apa kayunya itu ada banyak yang ini stronghold 2 agak gak kelihatan juga temanku yang ngehold stronghold 2 ini ya dia powernya gede nomor 2 kalau gak salah di aliansiku nomor 1 ya terakhir kali kulihat nomor 2 sih kalau gak salah ya itu lucu itu lucu banget suka ngajakin aku ngeburn city iya dia levelnya udah tinggi banget aku levelnya masih 2 3 tapi ya kebarusan kemarin banget yang ngajakin aku ngeburn salah satu aliansi ya udah aku ikut aja sih meskipun ujung-ujungnya karena levelku masih rendah ya masih 2 3 jadi aku diserang sama 1 2 orang dari aliansi itu yaps ya meskipun temen-temenku ini rata-rata powernya kuat-kuat ya dan levelnya udah maksimal semua level 30 tapi kalau temen setimnya terutama yang levelnya masih rendah kayak aku ya masih di 20-an bawah 21 22 23 gitu mereka bakal mau bantu buat reinforce what a care kai seriusan aku sih nganggapnya mereka udah kayak keluarga aku sendiri jadi ya maksudnya gini jadi family family itu family kan harus saling lindungi gitu ya jadi kayak benar-benar the real family even if it is in game yes it is in you 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 ya ini cuma spekulasiku aja sih tapi kalau misalkan aja misalkan aja ya ada orang dari aliansi lain yang resek ke aku terus aku bilang ke temen-temenku mereka pasti bakal nge-burn satu aliansi itu maafi lingku sih that's why i love they, they, him they, whatever, not him aku sangat mencintai mereka kurang 10 menit lagi battle paling gerak ah ya yang tadi yang dari aliansi TW1 kalau gak salah sebelum ini sebelum fortress battle-nya mulai ada satu apa namanya ada satu orang dari aliansi GRD 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 ya GRD itu ada di dekat strong strong hot fortress 9 jadi aku nyerang mereka eh nyerang dia ternyata aku baru tau juga kalau misalkan ada di area yang hitam ini areanya namanya ruins kalau di ruins itu sekali serang pasti bakal langsung auto teleport random teleport gitu ya kalau kalah terakhir kali kayaknya waktu aku upload video fortress battle itu nama aliansi itu masih RFN ya sekarang mau degang di NWO balik lagi ke nama dulu seingetku waktu pertama kali aku gabung di aliansi ini NWO ya gak sih NWO sih Newer Order selamat menikmati ini strong hot 2 ya strong hot 2 itu ya kemarin video pertama yang aku upload strong hot 2 kan yang bener-bener chaos banget itu yang banyak banget yang nyerang ini juga di strong hot 2 sama sih sama masih sama ya sekali lagi aku mau ngomong ini ada orang yang nyerang solo pula ke strong hot 2 atau kalau gak salah yang satunya gitu ibaratnya itu aliansiku bakal bener-bener menguasai ini sekitar tinggal 7 menitan atau berapa menit gitu ya terus dia itu dari kejauhan yang jaraknya sekitar 14 menit baru nyerang jadi kayak percuma aja di jalan jadi emang harus hati-hati ya kalau main game macam gini harus bener-bener pakai strategi yang serius kalau gak mau wasting time wasting money and wasting everything terutama wasting tenaga juga sih ya meskipun nanti kalau misal udah sampai di tempat bakal gak kehilangan troops karena gak kalian nyerang ini ada salah satu orang yang nyerang lagi kalau gak salah masih di aliansi yang sama cuman beda orang ya fortus 9 di tempat yang aku jaga my city korewa strong hope 3 strong hope 3 berarti bukan 1 strong hope 2 strong hope 3 fortus 9 sama fortus 1 yang diperbutkan oleh aliansi kuwaku ini terus ada juga beberapa temen aliansi kuwaku yang bilang kalau gimana kalau kamu streaming pakai waktu main game ini aja aku sih mau mau aja aku streaming game ini cuman aku mikir beberapa hal yang mungkin terlalu beresiko kalau ku buat streaming ya karena ya sekali lagi aku ingetin bagi yang belum tau juga aliansi kuwaku ini kebetulan yang paling kuat di state 34 yang kumainkan yang ada di game ku ini jadi tentunya kalau jadi yang paling kuat itu pasti banyak yang pengen ngejatuhin itu hal yang biasa kan itu sebabnya aku benar-benar hati-hati waktu apa milih ya waktu milih kira-kira aku mau streaming game ini apa enggak sebenarnya aku pengen banget ya sebenarnya aku pengen banget main game ini sambil streaming cuman ya itu tadi menurutku terlalu beresiko karena banyak yang enggak suka dan ada beberapa orang yang udah tau mungkin dari luar aliansi juga yang tau channel youtube ku jadi ya aku enggak mau ada spy aku enggak mau jadi orang yang bikin aliansi ku runtuh no masih cuma nanti mungkin ujung-ujungnya temen-temenku enggak apa-apa enggak apa-apa tapi ya enggak aku tipe orang yang sebisa mungkin meminimalisir kerusakan ya terus nih aku sebisa mungkin meminimalisir kerusakan kerusuhan jadi aku enggak bakal melakuin sesuatu secara begabah oke untuk vlog 9 udah selesai sekali sama resta temen-temenku habis ini nyusul karena kenapa fortku yang duluan karena enggak ada musuh sama sekali jadi gampang banget aku sih waktu itu mau ke fort 9 karena ya aku mikirnya enggak bakal ada musuh disana jadi meskipun levelku masih rendah ya enggak bakal kapal powarku waktu ini sekitar 12 2 ratusan atau 300 12 juta 200 atau 300 ribu gitu agak dupa juga kalau kalau sekarang bisa bikin bikin videonya sekarang dan mungkin bakal baru aku upload besok atau nanti ya sekalian i don't know lihat aja nanti well ya cukup sekian untuk video kali ini sampai jumpa di fort battle ataupun ada battle-battle lain ataupun nanti aku barak aja ya waktu aku nyari hunting nyari loot atau resources maybe nah ya mata ayah 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 ayah